Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ragi letup dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Hari ini sebanyak 94 jamaah umroh asal Jawa Timur Gagal berangkat ke Tanah Suci Penyebabnya petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Yang melakukan verifikasi vaksin meningitis Tidak ada di Bandara Internasional Juanda Jawa Timur Dan dengan adanya kejadian ini Penyelenggara umroh dan jamaah umroh mengalami kerugian besar Jamaah umroh dan penyelenggara umroh Terus-terusan menjadi korban gagal berangkat Pagi ini ada 94 jamaah yang terbang menggunakan Air Asia Di Bandara Juanda gagal terbang karena miskomunikasi ini Seharusnya jamaah umroh itu diterbangkan pada Senin pukul 5,5 WIB Jamaah yang mendapatkan jadwal penerbangan pada pukul 5 itu Telah terkumpul di Bandara Juanda Pada pukul 02.00 dini hari Pagi buta sudah sampai Bandara Juanda Tapi waktu itu tidak ada petugas KKP yang bertugas untuk menverifikasi kartu kuning Dan kartu kuning itu sebagai bukti jamaah sudah divaksin meningitis Akan tetapi KKP tidak berada di tempat Penyelenggara umroh dan jamaah sempat berusaha agar mereka tetap berangkat dengan menuju kontra imigrasi Namun pihak imigrasi tidak bisa mengizinkan masuk karena belum ada validasi dari KKP Menurutnya apa yang terjadi kepada jamaah umroh di Bandara Juanda Jawa Timur Sebagai bentuk ketidakhati-hatian Kementerian Kesehatan Untuk itu kemenkes harus dapat bertanggung jawab Sekali lagi ini bentuk kecerobohan yang sangat merugikan jamaah Karena gagal terbang hanya karena kartu kuningnya belum divalidasi Katanya guys, kasihan banget ya gagal terbang Gara-gara belum divalidasi Nah segitu aja dulu dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton!